Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Kelintas Banua kembali ke hadapan Anda. Untuk memeriakan hari ulang tahun yang ke-74, menanamkan cinta tanah air dan menghormati para pajuang, TK dan PAUT Sabila Banjarbaru gelar berbagai lomba. Beginilah suasana anak TK dan PAUT terpadu Sabila Banjarbaru dalam mengikuti sejumlah lomba. Dalam rangka memeriakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-74, seperti lomba makan kerupuk, jalan santai, bernyanyi, serta lomba lainnya. Ketua Yayasan Sabila Banjarbaru melalui Kepala Sekolah TK Sabila Banjarbaru, Tuti Amalia, menyatakan, dengan semangat kemerdekaan kita tingkatkan selaturahmi seluruh keluarga besar TK PAUT terpadu Sabila Banjarbaru. Dan anak sejak dini diajarkan mencintai NKRI. Meskipun berlangsung secara sederhana, namun dapat memberikan pengetahuan kepada anak. Untuk mengerti arti kemerdekaan dan menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Selain itu, kompetisi ini juga bisa merangsang kemampuan sosial anak yang berguna untuk kehidupan mereka. Serta belajar meraih kesuksesan tidak hanya dengan otak yang cerdas, namun juga membutuhkan kerja keras dan konsistensi. Rizmana Banjar TV Taman kanak-kanak dan PAUT Sabila Banjarbaru menggelar lomba memasak nasi goreng dan lomba menghias nasi tumpeng. Bagi orang tua murid dalam rangka memeriakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74. Para orang tua sangat antusias mengikuti lomba ini, yang kebetulan memiliki hobi memasak seperti yang diutarakan salah satu orang tua murid, Eva. Eva menyatakan, dengan adanya lomba ini, selain untuk menjalin silaturahmi dan keakrapan, juga mengajari anak untuk selalu sarapan pagi dan tidak jajan sembarangan. Untuk mengaktifasi anak, supaya anak itu kalau pagi itu sarapan, paling tidak ya nasi goreng, supaya tidak jajan di luar. Maksudnya dari 17 Agustus adalah, kalau kita berdeka, berdeka dalam arti, kita bisa merasakan hasil pertanian yang ada di Indonesia. Supaya kita berdeka, kita boleh sarapan pagi dengan hasil yang ada di bumi kita ini. Ketua Sabila Banjarbaru melalui Kepala TK Sabila berharap, dengan adanya perlombaan ini mampu menjalin kebersamaan antara para guru dengan orang tua murid. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan awal memperingati, peringatkan keberdekaan di Indonesia yang ke-74, dengan tema, dengan semangat keberdekaan, kita tingkatkan laporan di seluruh keluarga besar tahun depan. Ini mengajarkan agar seluruh orang tua kompak dengan satu sama lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.